. Rumah tangga Okan Cornelius dan istrinya, Mei Li, di ambang perpisahan. Okan Cornelius menggugat cerai Mei Li ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret tahun 2020. Saat ini, proses perceraian Okan Cornelius dan Mei Li memasuki agenda persidangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mei Li, buka suara tentang proses perceraiannya. Dari penuturan kuasa hukum Mei Li, Erwin Aroa, diketahui Okan Cornelius dan Mei Li sudah tidak tinggal serumah. Untuk saat ini ketika telah terembus pemberitaan di media, untuk enaknya, ya mungkin sementara pindah dulu. Tinggal sama keluarga, beritahu Erwin Aroa, pada Kamis, tanggal 30 April tahun 2020. Kendati demikian, Mei Li mengatakan keputusan untuk tidak tinggal satu atap dengan Okan Cornelius baru dijalaninya beberapa hari terakhir. Sekitar tiga harian, menghindari pertengkaran saja sebenarnya, Mei Li menambahkan. Mei Li mengatakan, sejatinya ia ingin tetap berhubungan baik dengan bintang film tiga Playboy Galau dan Terima Kasih Cinta. Entah apakah nanti mereka akan tetap bersama atau telah resmi berpisah. Doakan saja yang baik-baik, hehehe. Sebenarnya pengennya semua baik-baik, ya. Terlepas nanti jodoh kita sudah selesai, pengennya semua baik-baik. Komunikasi baik-baik, gak mau ribut-ribut juga, sih, Mei Li menyambung. Karenanya, pihak pengacara menyatakan akan mengupayakan yang terbaik dalam sidang mediasi mendatang. Makanya agenda berikutnya adalah mediasi. Mudah-mudahan dalam agenda mediasi ini ditemukan titik temu, ungkap Erwin Aroa. Kita berdoa saja yang terbaik. Kalau memang masih ada solusi kami berharap masih terjadi komunikasi yang baik. Kalau hubungan masih bisa diperbaiki, ya kita perbaiki. Kalau sudah tidak bisa lagi, ya apa boleh buat Erwin Aroa mengakhiri. Terima kasih telah menonton!